Sebelum kita melanjutkan dialog Pemirsa kami juga akan menghadirkan sejumlah kesaksian dari sejumlah saksi yang kita tahu ini sudah menjalani pemeriksaan yang kita ketahui juga bahkan dari beberapa keterangan dari sejumlah saksi ada yang bertolak belakang, ada yang saling berbenturan. Kita akan hadirkan langsung untuk Anda Pemirsa, yang pertama adalah keterangan dari Melmel. Melmel ini merupakan salah satu saksi yang disebutkan ini juga sempat berada di TKP dan bahkan mengaku melihat saat Vina dan juga Eki dianiaya oleh para pelaku Pemirsa. 8 tahun bungkam dan juga menyimpan rahasia, kini Melmel juga muncul bahkan menyatakan siap diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga mengatakan melihat peristiwa pengeroyokan Eki dan juga Vina. Tidak hanya Melmel namun juga ada Aeb yang juga saat kejadian Aeb mengaku melihat Peggy dan pelaku lainnya melempari motor Eki dan juga Vina. Ketika itu ia hendak membeli sesuatu di warung samping SMP 11 Cirebon atau dekat cucian mobil tempatnya bekerja. Aeb bahkan menyebutkan dirinya mengingat wajah dan juga motor para pelaku dengan jarak sekitar 100 meter Pemirsa. Namun kemudian ada pernyataan yang juga bertolak belakang dari pernyataan Melmel dan juga Aeb adalah Suroto. Ini merupakan saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki di flyover Jalan Talon dan bahkan menyebut kondisi TKP. Ini berbeda dengan foto yang beredar di media sosial Pemirsa. Dimana dalam foto yang beredar kedua korban ini ditemukan bersebelahan. Namun Suroto yang pada saat itu dia membantu evakuasi pada 2016 lalu mengatakan kedua korban tergeletak di jalan dengan jarak yang berjauhan. Kita langsung hadirkan bagaimana pernyataan langsung dari Suroto yang merupakan saksi mata yang langsung pada saat itu menyelamatkan Vina dan juga Eki. Waktu itu gerimis disitu sudah ada orang banyak kecelakaan. Kecelakaan ternyata benar saya langsung muter ke atas ke tengah ternyata benar disitu sudah tergeletak dua korban. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki agak maju lagi kurang lebih 4 atau 5 meter itu perempuan. Montor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. posisi yang laki saya pegang, saya tanya di, di, di itu sudah tidak menjawab, langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Saya ambil elem, elem itu karena ikatannya itu nyakit ke leher, saya copot, saya copot, wah ini sudah benar, sudah meninggal. Saya langsung fokus, berdarah? Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke, dari kepala, dari badan, dari mana, nah pokoknya sekunjuk tubuh itu dulu itu banyak lukanya pak. Dari dua korban itu, dua korban itu, saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, 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 iya deh aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Karena, iya tolong, 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 gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke. Kita lanjutkan dialog, Akimala Pemirsa, saya kembali ke Pak Farid. Pak Farid, kalau tadi sudah mendengar ya, ada sejumlah keterangan dari saksi yang ini bertolak belakangan, tapi satu sisi juga kita melihat, ada salah satu saksi yang mencabut BAP, dan ini juga digunakan sebagai nofum dari salah satu kuasa hukum Rivaldi untuk mengajukan PK. Jadi, bagaimana sebenarnya melihat peluang PK ini dikabulkan atau tidak, Pak? Tentu bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini secara langsung, sekecil apapun peluang itu harus ditrobos, harus direbut, harus diperjuangkan. Untuk itu, kita tentu apresiasi kepada para terpidana, ahli waris, dan para presiden hukum, para pengacara yang mendapini mereka-mereka yang memperjuangkan haknya. Satu. Yang kedua, dan ini perlu dipahami bahwa dalam konteks hukum, sebenarnya keterangan-keterangan yang banyak beredar di publik, apakah secara langsung melalui media sosial, atau keterangan-keterangan lain, media lain misalnya, elektronik atau cetak misalnya, itu bukan bukti yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang, apa, yang bermanfaat di pengadilan, karena yang dapat dijadikan sebagai, sekali lagi istilah seperti tadi, sebagai pintu masuk, itu adalah keterangan-keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini, begitu banyak keterangan, bahkan tadi sebutkan saling bertolak belakang, saling bertentangan, ini bukan bukti hukum. Itu hanya kalau kemudian dalam kasus perjalan kembali, dapat dijadikan, atau dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan oleh hakim. Tapi kalau memang misalnya belum, sekali lagi, sekecil apapun celah untuk melakukan upaya hukum, tentu itu harus dilakukan, bagian dari advokasi penegakan hukum dan keadilan, tetapi soal kemudian peluang dan sebagainya, sekali lagi, ini sebenarnya menjadi ranah atau kewenangan hakim. Tetapi, dalam kaitan ini, agar kemudian menjadi jelas dan terang perkara ini, sepakat tadi dengan pendapat-pendapat dari pembicaraan yang lain, memang harus dilakukan upaya perinjuan kembali. Kalau kemudian, apapun hasilnya, tentu dihormati, karena kita mengandung resi, dikata juga, bahwa segala putusan peradilan, dianggap tetap sebagai sebuah kebenaran, kecuali kemudian ada putusan lain yang mengandungi putusan itu. Lalu, kemudian yang kedua, dalam kaitan ini, kita percaya bahwa para penerjaan hukum, para pengacara, para puasa hukum, adalah orang-orang yang profesional, tentu segala upaya akan mereka lakukan untuk melakukan pembelaan, dan itu yang kita dukung, dalam rangka untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kepastian, karena sebenarnya, kesan yang muncul, perkara ini sudah seperti drama dari novela gitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau kemudian ini dianggap tidak ada serial yang tak berujung, sekarang mungkin Polda maupun Mabes Poldi, untuk kemudian menarik kasus ini, agar kemudian lebih jelas dan terang, lalu kemudian ada kepastian bagi semua pihak. Menurut saya begitu. Oke. Bu Titin, sekalipun tadi Ibu berkata, tidak bisa ya, atau tidak mungkin membeberkan semua nofum-nofum, untuk PK, baik itu untuk Saka, ataupun Sudirman yang saat ini masih terus diupayakan juga oleh perandi. Tapi seberapa yakin, Bu, dari pihak kuasa hukum sendiri, bahwa PK ini akan dikabulkan? Saya sebetulnya, kalau saat ini saya yakin, kenapa dulu saya, sebetulnya saya tahu ada fakta yang tidak sesegera mungkin ketika kasasinya ditolak, saya tidak segera mengajukan PK di tahun 2017, karena ada hal-hal yang saat itu saya berpikir, bentengnya luar biasa, tinggi dan tebal. Karena ada beberapa hal, kenapa sih banding saya ditolak, kenapa sih kasasi saya ditolak, kenapa di tingkat pengadilan negeri hukuman Saka tinggi gitu. Itu yang belum bisa saya ceritakan. Itulah sebabnya ketika dulu saya tidak mengajukan PK, bahkan salinan putusannya pun tidak saya ambil, karena dulu saya sangat tidak percaya diri akan berhasil. walaupun saya punya bukti saat itu, bukti baru yang belum pernah saya keluarkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun ke tingkat kasasi. Saya tidak punya keberanian, karena saya yakin PK saya dulu pasti ditolak. Kalaupun hari ini dengan dukungan pengacara penganasian nasional, dan saya juga sudah menyerahkan keluarga Sudirman kepada yang terhormat Bapak Oto Hasibuan, kepercayaan diri itu ada, dan mungkin bukti itu yang akan saya keluarkan di PK terhadap saka tatal. Kalau dulu saya tidak berani keluarkan bukti itu. Jadi bukti itu memang sudah saya simpan agak lama. Bu Titin, mohon maaf, Bu ini menjadi rasa penasaran yang besar sekali tentunya untuk para pemirsa. Ibu mengatakan, kenapa ini tidak mengajukan PK sejak beberapa tahun yang lalu. Ibu mengatakan ada benteng yang begitu besar, tidak berani. Ini sebenarnya seperti apa realitanya waktu itu? Kenapa sampai ibu juga tidak berani? Ya karena faktanya memang seperti itu, Mbak. Di tingkat pada saat saya bersidang di sidang anak saka tatal, perlakuannya tidak seperti sedang menghadapi sidang anak. perlakuannya seperti kita berhadapan dengan sidang dewasa dan semua keterangan dipatahkan dan harus sesuai BAP. Itu juga terkonfirmasi ke keluarga saka tatal yang hadir di situ kakaknya. Kemudian ketika saya juga melakukan upaya banding, dan sebelumnya saya juga sudah melaporkan peristiwa saat sidang itu tidak sesuai dengan sidang anak, saya sudah juga melaporkan ke KY, ke Komisi Yudisial. Memang waktu itu ada follow up, ada orang dari KY datang ke Cirebon. Cuma follow up akhirnya seperti apa, saya juga tidak terinformasi. Pada akhirnya saya menyatakan banding dan kemudian kasasi. Hasilnya sama. Pak Farid, saya boleh minta tanggapan langsung dari Pak Farid ya. Ini pernyataan yang cukup mengejutkan dari Butitin. Bagaimana Pak? Yang pertama, pada event sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk pemantuan persidangan itu tidak ada permintaan untuk pemantuan persidangan kepada Komisi Yudisial. Satu, kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan kemudian ada pengadilan kepada Komisi Yudisial, perlu saya berikan pemahaman bahwa begitu ada laporan di Komisi Yudisial, maka itu masuk yang pertama sebuah dengan tim panel. Tapi, kalau kemudian dianggap laporan dapat diranjuti, baru kemudian masuk ke pleno. Nah, sehingga saya untuk kasus ini tidak pernah sampai masuk pleno, sehingga saya ingin pastikan bahwa kalau berkaitan dengan laporan ini, mungkin selesai atau dianggap tidak terbukti oleh pemajelis pleno, sehingga saya tidak punya informasi yang cukup apakah kemudian majelis pleno lain itu ada melakukan pemeriksaan terhadap atau dapat meneranjuti perkara ini. Tapi kalau untuk majelis pleno yang sependek ingatan saya untuk laporan berkaitan dengan ini tidak ada. Saya boleh minta tangkapan juga langsung dari Pak Marwan. Ini kan kalau pernyataan Bu Titin sendiri mengatakan bisa dibilang mendapatkan intimidasi yang cukup kuat sehingga membuat takut kemudian bahkan untuk mengajukan PK sendiri. Kalau dari Pak Marwan sendiri, bagaimana kemudian akhirnya bisa terjun ya sampai proses sejauh ini juga, Pak? Saya, Mbak. Kalau saya, kalau Bu Titin mungkin karena ada perempuan ditakut ya, kalau sama saya, kebetulan saya mantan TNI, Mbak. Tidak akan terjadi seperti itu, Mbak. Akan kami lawan. Akan kami lawan. Perlawanan kami pertama kali adalah satu kami melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan nanti, setelah kami mendaftarkan pra-peradilan, saya datang ke KAYE, saya datang ke KAYE dan datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kami minta agar dimonitor. Benar-benar fire persidangan ini. Apabila pra-peradilan kami ditolak, kami masuk ke pokok perkara. Saya akan datang ke Jasa Nagung. Saya minta agar ini dimonitor. Itu, Mbak. Tidak akan, maksud saya, tidak akan saya biarkan begitu saja. Pasti akan all out ke menghadapi permasalahan ini, Mbak. Oke. Kita tentunya masih menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh seluruh pihak kuasa hukum. Prof. Suparji, ini kalau dari pernyataan Bu Titin kan artinya mungkin dari pihak kuasa hukum sendiri pada beberapa tahun yang lalu mungkin mendapatkan intimidasi ataupun mendapatkan situasi yang mengancam ketika pada saat ingin mengajukan upaya hukum. Jadi bagaimana sebenarnya ini sangat mempengaruhi terhadap putusan pengadilan sendiri pada saat itu, Pak? Nanti bisa dijawab usai jeda sesaat lagi kami kembali, Pemirsa.